Intro Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur beberapa wilayah di Yogyakarta sejak minggu malam menyebabkan sungai Gajah Wong meluap hingga mencapai 1 meter. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun beberapa rumah warga yang berdekatan dengan aliran sungai sempat terdampak. Dampak dirasakan pada pemukiman warga di sebagian kota Yogyakarta, termasuk di Kelurahan Perenggan, Kota Gede, Yogyakarta. Menurut Ketua RT57, Kelurahan Perenggan mengatakan peristiwa meluapnya sungai Bantaran Jode dan Gajah Wong ini seringkali terjadi saat hujan lebat. Kalau untuk air meluap itu sudah rutinitas, jadi untuk air meluap aliran Gajah Wong itu sudah rutinitas, bahkan di area Kota Gede tidak hujan. Kalau di area Sleman, condong catur atas itu hujan deras, kita pasti banjir. Tapi bahasanya bukan banjir, tapi air meluap dan selang satu jam, kalau hujan meredah, itu sudah turun. Dan untuk perbaikan ataupun penataan, itu baru kami dari Kota Gede juga, baru proses penataan, supaya untuk mengurangi risiko penjana. Pihaknya menambahkan, ia bersama dengan warga berencana membuat program penambahan sumur resapan di tiap satu rumah, dalam rangka mengurangi arus banjir bila terjadi hujan lebat lagi, yang harapannya mampu menampung seluruh depit air hujan. Adapun menurut warga di wilayah Sambirejo RT5, Kelurahan Perenggan, Kota Yogyakarta, luapan terjadi akibat dibangunnya gorong-gorong baru di sepanjang jalan, serta kiriman debit air dari arah utara atau wilayah Sleman. Ya, semenjak dibangun gorong-gorong sama itu mbak, luapan-luapan yang baru di jalan dulu mbak. Mungkin itu, sebabnya kalau cuma banjir biasa itu, hujan biasa itu nggak kayak gini. Separah. Nggak parah, maksudnya itu cuma banjir ya biasa, masuk rumah biasa. Kalau semalam kan, harusnya deres. Kalau air bersih, bagus mbak. Walaupun banjir, surut, air masih bersih. Tapi ya itu harus dikuras dulu. Dampak meluapnya air sungai juga dialami oleh salah satu penjual bahan pangan di wilayah Sambirejo, yang menyebabkan air masuk ke dalam rumah hampir mencapai lutut orang dewasa. Kemarin itu kan datang hujan toh agak deras. Kan volume airnya tinggi. Jadi, kemarin itu sampai masuk rumah. Begini itu. Baca-bacanya kemarin laksa ya. Berapa ya? Segini? Ini, maksudnya, segini airnya. Masuk. Sementara itu, salah seorang warga telah melaporkan peristiwa tersebut untuk memperbaiki sarana dan prasarana di bantaran Sungai Code hingga Winongo kepada lembaga terkait, namun hingga saat ini belum ada respon. Sehingga untuk meminimalisir kejadian serupa, masyarakat hanya melakukan angkut barang bila terjadi curah hujan dengan intensitas yang tinggi.